Halo semuanya, selamat datang di channel Ladang Sosmed Oke, di video kali ini saya akan jelaskan tutorial bagaimana cara mengirim aplikasi lewat Shareit Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate berikutnya dari channel ini Oke, langsung saja kita masuk ke videonya Oke, jadi untuk aplikasi Shareit disini banyak sekali fungsinya teman-teman Jadi untuk mengirim atau mentransfer file berupa aplikasi, bisa lagu, foto, dan juga dokumen lainnya Kalian bisa gunakan aplikasi Shareit ini Jadi untuk kalian yang belum memilikinya, kalian bisa langsung dapatkan di Google Play Store, kalian download dan juga install Oke, langsung saja untuk langkah yang pertama Dalam menggunakan aplikasi Shareit untuk mengirim aplikasi Kita buka aplikasi Shareitnya Kemudian di halaman beranda dari Shareit, kalian pilih saja tombol kirim yang ada di atas Lalu teman-teman bisa pilih atau tapkan di bagian file aplikasinya ya disini Nah, nanti akan muncul semua daftar aplikasi yang ada di perangkat ataupun HP kalian Kalian bisa langsung pilih aplikasinya Sebagai contoh, seperti ini saya akan pilih salah satu game di HP saya ya teman-teman Lagi jika sudah kita pilih saja tombol kirim yang ada di bawah Lalu disini kita buka saja semuanya kita aktifkan Dan selanjutnya pastikan penerima telah menyalakan atau mengaktifkan Shareit yang sama ya Jika sudah kita pilih perintah berikutnya yang ada di bawah Lalu disini nanti akan muncul sebuah avatar, kalian klik saja di bagian avatarnya Maka otomatis nanti sambungan akan dimulai dan proses pengiriman disitu akan berjalan Dan sampai disitu prosesnya selesai, maka aplikasi berhasil terkirim atau berhasil ditransfer melalui aplikasi Shareitnya Oke jadi caranya gampang banget ya teman-teman Selamat mencoba dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe Terima kasih